Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini dengan saya Inka Valya Martin akan memberikan suatu membelajaran mengenai proses konfigurasi routing secara statis pada Cisco Packet Tracer Nah, sebelum kita mulai Pertama-tama, mengingat kembali mengenai pengertian dari routing statis itu sendiri Untuk routing statis ini merupakan suatu jenis routing yang mana semua proses konfigurasinya dilakukan secara manual oleh administrator atau pengelola jaringan Nah, jadi administrator ini tugasnya adalah untuk mengkonfigurasi semua informasi mengenai jaringan yang akan dituju oleh router tersebut Jadi, administrator nantinya akan membuat tabel routing mengedit atau juga menghapus semua tabel routing yang berisi semua informasi yang diperlukan dalam proses jaringan tersebut untuk menghubungi jaringan yang akan dituju semuanya secara manual Jadi, nanti administrator ini tugasnya selain memasukkan, dia juga menghapus router-router statis yang apabila terjadi suatu perubahan pada topologi jaringan Seperti itu Nah, itu tadi mengingat kembali mengenai deskripsi singkat tentang pengertian dari routing statis Kemudian langsung saja untuk proses konfigurasi routing statis pada Cisco Packet Tracer Di sini saya sudah memberikan sebuah contoh topologi secara sederhana bentuk topologi sederhana yang mantap terdiri dari 3 buah jaringan yang nanti akan kita hubungkan secara statis 3 jaringan ini nanti dihubungkan oleh 3 router yang ketiganya sama-sama belum terhubung di sini Jadi, kita akan mengkonfigurasinya terlebih dahulu supaya ketiga jaringan ini nanti bisa terhubung Nah, sebelum kita masuk ke langkah konfigurasinya Yang pertama, sebelum kita mempelajari tentang cara konfigurasi atau teknik konfigurasi routing secara statis adalah kita harus mengetahui mengenai suatu istilah yang disebut dengan Next Hope Nah, Next Hope ini penting pada proses konfigurasi routing statis karena di sini adalah dia salah satu komponen atau aspek yang diperlukan ketika kita mengkonfigurasi atau memasukkan informasi-informasi ke dalam tabel routing itu sendiri Nah, si Next Hope ini bisa dianalogikan sebagai pintu gerbang sebuah jaringan teman-teman, pintu gerbang sebuah jaringan Nah, atau bisa disebut juga suatu alamat atau IP address dari port interface router yang terhubung secara langsung dengan router yang akan dikonfigurasi atau dengan kata lain secara sederhana seperti ini Misalnya, kita ingin mengkonfigurasi router TKJ yang mana dia menghubungkan jaringan 192.16.1.0 Apabila di jaringan 1.0 ini dia ingin berkomunikasi dengan jaringan 2.0 di sini dia ingin berkomunikasi dengan jaringan 2.0 Nah, maka misalnya dia ingin kirim paket nih ke sini maka di jaringan 2.0 ketika dia ingin membalas panggilan atau komunikasi tadi ya ingin membalas, ingin bertukar feedback memberikan feedback kepada 1.0 Nah, otomatis dia akan mengambilkan mengembalikan paketnya kepada 1.0 itu melewati apa ya? melewati mana? Jadi, pintu yang pertama kali dilewati oleh jaringan 2.0 tadi yang dituju sama router 1 karena router 1 ceritanya ini mengkomunikasi sama jaringan 2.0 Nah, pintu yang pertama kali dilewati sama jaringan 2.0 itu ada di mana? Ada di interface yang mana yang akan pertama kali dia dilewati untuk keluar untuk menuju kembali mengembalikan paket yang tadi sudah dikirimkan oleh jaringan 1.0 melalui router TKJ tadi Nah, yang tentunya di sini adalah dia akan keluar melewati pintu yang ada di interface serial 2.0 ini ya teman-teman di sini dengan alamat IP-nya 192.16.10.2 Jadi, pintu yang pertama kali dilewati pintu keluar untuk menuju ke jaringan yang memanggil dia tadi adalah di sebelah sini Ya, itu adalah salah satu contoh next shop-nya saya harap bisa dipahami ya kemudian untuk yang lain juga seperti itu mana pintu pertama kali yang dilewati dia untuk mengembalikan paketnya sama halnya juga kalau kita mau konfigurasi si TKJ pintu pertama kali kalau dia mau masuk kalau dia mau masuk ke jaringan itu melewati router suatu router di sini dia lewat pintu yang mana? dia lewat pintu yang mana? Nah, pertama kali pintu yang dilewati dia adalah di interface serial 2.0 ini yaitu di alamat 192.16.10.2 di sini jadi itu nanti yang disebut sebagai next shop-nya yang akan kita masukkan alamat next shop-nya adalah alamat interface yang menjadi pintu pertama kali mereka ketika ingin keluar masuk Oke, seperti itu dapat dibahami kemudian kita langsung saja kita coba konfigurasi router TKJ dulu yang pertama Oke, nanti kita masuk ke menu static routing dan kemudian teman-teman perlu diketahui kalau kita sedang mengkonfigurasi routing secara statis maka apa saja yang akan kita masukkan ke tabel routing itu adalah semua jaringan yang tidak terhubung secara langsung terhadap jaringan tersebut ya terhadap router tersebut yang sedang kita konfigurasi ya teman-teman perlu diketahui kembali jaringan yang dimasukkan semua alamat yang dimasukkan ke tabel routing nantinya adalah semua alamat yang tidak terhubung secara langsung tidak terhubung secara langsung ke jaringan tersebut ke router jaringan tersebut yang sedang dikonfigurasi nah, yang mana pada L ini ketika kita mengkonfigurasi routing TKJ jaringan yang tidak terhubung secara langsung adalah jaringan 192.16.2.0 dan juga jaringan 192.16.3.0 nah, kemudian selain dua jaringan tersebut yang mana harus dimasukkan ke tabel routing kita juga harus memperhatikan suatu jaringan lagi nih teman-teman ada satu jaringan lagi yang harus kita perhatikan yang juga harus dimasukkan ke tabel routing yaitu disini kita perlu mengetahui sebuah jaringan hub atau sebuah jarak ya antar-router itu sebuah jaringan yang menghubungkan antar-router antar-router dengan router disini antar-interface disini juga terdapat sebuah jaringan ya teman-teman ya sebuah hub jaringan bukan berbeda dengan next hub tadi tapi sebuah jaringan penghubung antar-router nah, jadi ibaratnya gini kalau misalnya kita dari TKJ kita ingin komunikasi sama 3.0 nih kita dari 1.0 ingin komunikasi dengan 3.0 yang mana kita harus lewat jalan ini ya teman-teman lewat jalan 20.1 sama 20.2 ini nah, jalan itu harus diketahui sama routernya jadi kalau kita mau ke sana kita lewat jalan apa ya disitu ya disini kan ada jalan itu harus diketahui juga sama routernya kita tiba-tiba oh alamatnya ada disana nah, itu lewat apa? nah, itu harus diketahui jadi jaringan yang ini dia, karena dia adalah suatu jaringan yang tidak atau jalan yang tidak terhubung secara langsung ke router TKJ maka dia juga merupakan jaringan yang harus dimasukkan ke dalam entry tabel routing tadi seperti itu ya jadi nanti kita memasukkan maaf, 16.2.0 3.0 dan juga hub jaringan yang ada disini oke, langsung saja kita masuk ke menu config di menu routernya itu sendiri di Cisco Packet Razer kita masuk ke menu config kemudian kita masuk ke tab static disini ya kita tab static ini secara GUI-nya ya teman-teman ya kalau kita mau pakai text-nya disini ya kalau CLI-nya bisa kita pakai di CLI sini nah, tapi sekarang kita akan mengkonfigurasinya pakai GUI saja yang pertama yang mudah kita masuk ke menu static routing ya kita bisa isikan langsung disini nah, untuk networknya disini kolom network itu untuk kolom network ini kita akan isikan destination network destination network ini adalah alamat jaringan yang dituju tuh, yang ingin dipanggil yang ingin diajak komunikasi kita masukkan alamat jaringan yang dituju tadi yang pertama adalah yang pertama adalah di jaringan 192.16.2.0 nah, kemudian komponen yang kedua yang harus kita masukkan adalah mask ini adalah net mask-nya subnet mask-nya yaitu disini kita gunakan classful ya teman-teman untuk contoh simulasi kali ini kita gunakan classful jadi subnet mask-nya adalah 255.255.255.0 nah, next swap-nya tuh tadi pintu yang dilewatin sama dia kalau dia TKJ mau menuju ke 2.0 itu dia masuknya lewat mana dia permisinya lewat mana dia lewat pintu ini ya teman-teman 192.16.10.2 kita masukkan sebagai element next swap disini 192.16.10.2 kita add kita tambahkan oke, dia sudah masuk ke tabel routing-nya kemudian yang kedua adalah kita harus memasukkan alamat jaringan yang ini 16.3.0 langsung kita edit saja disini subnet mask-nya tetap karena semuanya disini praktiknya kita menggunakan classful kemudian pintu yang dituju dia untuk pertama kali masuk ke alamat tersebut ya masuk ke rumah tersebut kita lewat pintu mana ya kalau dari TKJ itu pastinya kita melewati pintu router yang ini terlebih dulu pertama kali kalau kita masuk kita lewat 192.16.10.20.0 maaf 20.0 nah gak kelihatan 20.2 disini nah dia begitu pun juga sebaliknya kalau 3.0 mau kembali ke sana kalau mau menuju ke sana pintunya dia mana ya yang pertama kali dibuat sama dia yaitu di 16.20.2 kita langsung edit saja 20.2 kita tambahkan lagi nah kemudian satu lagi jaringan tadi jaringan penghubung tadi jalan yang harus diketahui sama router TKJ kalau kita ingin menghubungi atau kita ingin menuju ke alamat 3.0 ini kita harus mengetahui jaringan ini nah kenapa kok yang ini tidak ya kenapa yang ini tidak dimasukkan karena dia sudah terhubung secara langsung sama router TKJ jadi jaringan yang ini jalan yang ini tidak perlu dimasukkan ke router TKJ karena dia sudah terhubung secara langsung jadi dia sudah kenal disitu oh jalan ini jalan ya itu jalan yang saya lewatin kalau mau ke MM dia sudah tahu disitu sudah nyambung secara langsung kalau ini nah kembali lagi ke konsep dari konfigurasi routing secara statis tadi ya kita harus memasukkan semua alamat jaringan yang tidak terhubung secara langsung ke router tersebut ke jaringan tersebut oke jadi disini kita masukkan 20.0 nah dia harus melewati nah dia lewat pintu mana kalau mau keluar kalau mau kembali kembali ke TKJ menui panggilannya tadi ya jawab panggilannya tadi dia akan lewat nah ini nyebrang disini dia akan melewati 192.16.10.2 oke kita tambahkan oke nah kita cek kembali tiga-tiganya semua sudah masuk disini nah semuanya sudah masuk di tabel routing yang pertama 192.2.0 tadi 3.0 dan yang terakhir adalah 20.0 oke oke itu konfigurasi untuk router TKJ kemudian bisa kita lakukan hal yang sama ke router RPL ya kita tinggal balikan saja mana jaringan yang tidak terhubung secara langsung sama router RPL kemudian kalau kita ingin mengkonfigurasi router MM maka jaringan yang tidak terhubung secara langsung dengan jaringan 2.0 ini melalui router MM adalah jaringan 1.0 sama jaringan 3.0 untuk jalurnya sendiri jalurnya sudah langsung terhubung sama router itu sendiri sama router MM itu sendiri jadi dia sudah mengetahui jalur-jalur ini jalan besar ini dia tidak perlu memasukkannya ke tabel routing dia tidak perlu memasukkan informasi itu ke tabel routing karena sudah dikenali sama dia oke kembali lagi ke konsep routing secara statis adalah kita memasukkan yang tidak terhubung secara langsung atau bisa juga non-directly connected oke kita masukkan ke tabel routingnya konfigurasi tabel routingnya ke router MM ini teman-teman kita masukkan menu static kemudian kita masukkan networknya sama seperti tadi ya 192 sama aja network ini destination network ya jadi kita masukkan 192.16.1.0 netmasknya tetap semuanya kita kita pakai classful htc0 oke nah via apa ini next hopnya ya dia lewat mana ya kalau dia mau keluar kalau dia mau keluar dia jadi harus melewati pintu ini serial 3.0 pintu yang pertama kali untuk menuju ke jaringan yang dituju tadi ya sebaliknya dari MM kalau mau masuk ke jaringan 1.0 dia lewat pintu mana atau di routernya pintu yang dituju adalah pintu yang dibuka di SE 3.0 kita masukkan alamat jaringannya kemudian yang kedua adalah di jaringan 3.0 ini ya teman-teman jaringan 3.0 dia lewat pintu mana lewat pintu yang ini keluarnya 20.2 nah kita tambahkan oke sudah selesai untuk router MM kemudian lakukan hal yang sama untuk router RPL ya teman-teman kita lakukan hal yang sama nah kemudian perlu diketahui untuk interface-nya nah kalian bisa atur sendiri disini interface-nya port-nya harus sesuai ya interface port-nya yang diisikan sama IP address tadi harus sesuai harus sesuai dengan kabel yang terhubung yang menghubungkan antar router itu sendiri kabel yang menghubungkan dengan jaringan itu sendiri seperti itu semuanya harus dipastikan sesuai kalau misalnya tidak sesuai kalian salah masukkan alamat disitu ya alamatnya ternyata bukan dari port atau interface yang menghubungkan itu tadi menghubungkan antar router atau menghubungkan jaringan itu sendiri maka nanti tidak dapat dikenali atau tidak dapat terbaca sama tabel routing-nya seperti itu jadi nanti jaringannya ketika kalian coba uji ping dari jaringan ini ke jaringan yang lain misalnya tidak akan terhubung jadi dipastikan untuk alamat interface-nya ini sudah benar ya teman-teman oke apabila semua sudah dikonfigurasi teman-teman semua routernya sudah dikonfigurasi dengan benar sesuai dengan introduksi yang tadi semua tabel routing-nya sudah dikonfigurasi dengan benar maka selanjutnya adalah kita coba cek atau tes ketersambungan jaringan tersebut kita coba tes menggunakan perintah ping pada masing-masing node yang ada di jaringan ini kita coba tes konfigurasi antar jaringannya tadi nah tapi pertama-tama kalian pastikan dulu untuk semua node disini atau komputer perangkat komputer yang terhubung sudah diisikan IP address dan gateway-nya ya teman-teman dan dipastikan gateway itu yang paling penting adalah gunakan alamat jaringan yang sesuai dengan interface kita gunakan salah satu disini alamat jaringan yang ada disini kita gunakan sesuai dengan interface yang terhubung dari router ini misalnya dari router tkj ini jadi interface yang terhubung ke jaringan tersebut ada di fast ethernet 0 misalnya disini kan sudah diisikan alamat 1.1 nanti kita bisa gunakan gateway itu saja kita sesuaikan saja kita sesuaikan saja dengan interface yang ada yang terhubung sama jaringan ini kita buat sebagai gateway disini nah pastikan semua gateway-nya benar ya sudah terisikan sudah benar alamat IP sama gateway-nya nah oke seperti ini ya teman-teman pastikan semua node-nya sudah mendapatkan alamat IP dan juga gateway kemudian kita coba tes konfigurasinya itu menggunakan perintah ping kita bisa masuk ke menu comment from disini kita ambil di PC1 ya PC1 kita coba untuk menghubungi jaringan 2.0 kita coba hubungi PC3 kita lihat disini untuk alamat IP-nya untuk IP address-nya PC3 yaitu 16.2.2 ya teman-teman ya kita coba lakukan perintah ping ke alamat jaringan 16.2.2 yaitu salah satu komputer yang ada di network 2.0 yaitu PC3 ya tadi ya kita coba lakukan ping 192.16.2.2 oke oke kita tunggu hasilnya biasanya kalau pertama kali kita ping disini dia pasti RTO dulu nah di RTO kita baru pertama kali mencoba menghubungi tapi nanti kalau kita sudah ping lagi disini menunjukkan ya kalau dia paketnya tersampaikan dia ada satu loss disini ada satu loss yang pertama RTO tadi tapi kalau kita coba lagi dia pasti langsung 100% 100% success 16.2.2 seperti ini ya teman-teman bisa terlihat kalau perintah pingnya berhasil disini reply from dari 2.2 16.2.2 semuanya berhasil tidak ada kehilangan tidak ada lossnya maksudnya semuanya diterima 100% nah begitu pun juga kalau kita coba cek dari PC 4 misalnya kita coba menghubungi ke PC 1 disini PC 1 adalah nah alamatnya kita pakai 1.2 ya kita coba hubungi PC 1 ping nah ya reply tersambung ya semuanya terhubung terus kemudian kita coba hubungi PC 5 disini teman-teman PC 5 3.2 alamatnya kita hubungi PC 4 3.2 oke reply ya semuanya teman-teman bisa dilihat kalau disini semua jaringan sudah bisa terkoneksi sudah bisa terhubung semuanya sudah bisa berkomunikasi satu sama lain dengan konfigurasi yang sebelumnya sudah dilakukan secara statis ke masing-masing router yaitu di router TKJ MM dan juga RPL dengan cara yang sudah dijelaskan tadi nah jadi teman-teman disini untuk konfigurasi routing statis perlu diketahui yang pertama tadi yang terpenting adalah kita mengetahui nexthubnya jalan yang dilalui pintu gerbang yang dilalui pintu yang dilalui jaringan tersebut kalau mau masuk atau kalau mau keluar dari router itu lewat pintu mana nexthub yang harus diperhatikan nexthub ini harus benar sesuai sama destination networknya atau network yang ingin dicapai kemudian yang dimasukkan ke tabel routing yang kedua yang dimasukkan ke tabel routing di konfigurasi routing statis yaitu adalah semua jaringan yang tidak terhubung secara langsung jadi dua hal itu tadi yang perlu atau sangat penting untuk diketahui untuk konfigurasi routing statis khususnya di JISCO Paket Tracer pada simulasi kali ini untuk itu kita akan sambung di kesempatan yang selanjutnya sekian untuk penjelasan pembelajaran mengenai teknik konfigurasi routing secara statis pada JISCO Paket Tracer terima kasih semoga ilmunya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh